Anis belajar atasi polusi udara dari Cina Ditulis oleh Nia Alief di SeaWorld.com Hai, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Meski berlawanan dengan hati nurani Akhirnya Anis mau mengakui kehebatan Cina dalam mengatasi masalah polusi udara Memang betul pepatah yang mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina Jadi tak ada yang salah kalau Cina menjadi rujukan dalam segala bidang Beberapa waktu yang lalu Anis sempat membandingkan bambu lokal dengan besi impor Tiongkok Anis juga membawa isu Sara Peribumi versus Cina dalam kampanye pilkada Padahal sebenarnya diam-diam Wan Abut meniru kebijakan dari Cina Sebelumnya, tiga hari yang lalu salah seorang anggota TGUPP-nya Anis yang bernama Marco mencuit Ini ditanya sebagai presiden Jawabnya seolah gubernur Pusat itu punya wenang untuk mengatur industri mobil dan angkutan online Pak Presiden Jokowi Dodo kurangi polusi Jokowi sarankan Anis berbanyak bus listrik Pernyataan Marco ini serupa dengan majikan Yawan Abut Mengajak gubernur sebelumnya soal sampah Eh ternyata dia sendiri mengerjakan programnya ETF yang ada sejak era Ahok diklaim Anis programnya Sudah begitu anggarnya di markup dari 2 triliun menjadi 3,7 triliun rupiah Anis beserta ampas sagu Eh Marco, jangan asal bicara kalau tak mau jak digitalnya diungkap Nyatanya 4 bulan yang lalu Anis belajar dari Cina mengenai polusi udara dan pemakaian kendaraan listrik Diberitakan dari kompas.com Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan akan belajar dari Cina untuk mengurangi polusi udara Hal ini disampaikannya usai menerima kunjungan Direktur Eksekutif C40 Series Climate Leadership Group Mark Watts Lembaga tersebut merupakan asosiasi kota-kota di dunia untuk aksi terhadap perubahan iklim Contoh paling siap adalah dari Cina Nah kami membutuhkan praktik terbaik itu untuk menyusun roadmap Ujar Anis di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat 29 Maret 2019 Anis mengatakan upaya pengurangan polusi udara bakal dilakukan dengan menguji coba bus listrik Cina lanjut dia menjadi pionir dalam penggunaan bus listrik 95% dari bus listrik di dunia itu diproduksi di Cina Di Eropa pun pakai bus dari Cina dan saya pun baru tahu Scania dan Volvo yang besar itu ternyata justru tidak memproduksi dengan listrik Mereka masih memproduksi dengan cara lama, katanya Sementara itu Watts menceritakan 10 kota terkotor di dunia terdapat di Cina Pada 10 tahun lalu Namun kini kota-kota tersebut tidak lagi masuk daftar kota terkotor Beijing yang dulu kota paling terpolusi udaranya di dunia Kini bahkan tidak ada di peringkat 100 Itu terjadi dalam waktu 10 tahun Ujar Watts Menurut Watts, kemajuan ini diraih Cina dengan transformasi besar-besaran di berbagai bidang Pembangkit listrik batu barat telah diganti dengan energi terbarukan Industri diatur dan diawalsi Dengan ketat terkait limbah udaranya Dan pola transportasi masyarakat berubah total Sekarang di kota-kota besar Cina, ratusan ribu orang di mana-mana bersepeda Padahal 2 tahun lalu tidak ada yang bersepeda Ucapnya Sebagian besar bus listrik di dunia berasal dari Cina Di Shenzhen saja, 100% bus yang beroperasi merupakan bus listrik Di Nanjing dan Beijing, masing-masing ada 4.000 sama dengan 6.000 bus Di luar Cina, kota dengan bus listrik terbanyak ada di Santiago Chile dengan 200 bus, kata Watts Menurut rencana, di Jakarta bakal ada 10 bus listrik yang diuji coba dalam waktu dekat Jadi, kalau melihat alur berita tersebut, tidak ada yang salah kalau Jokowi ikut mendorong diterapkan pemakaian bus listrik di ibu kota untuk mengatasi polusi udara Makanya Anis diam-diam saja Anehnya anak buah Anis, si Marco malah menghina saran Jokowi Entah Marco lupa kalau majikannya sedang kursus dari Cina atau dia Bolos kerja saat ada kunjungan Kepatah Tongkosong nyaring bunyinya sangat tepat diajukan kepada Marco Dia mengelola ke Risma dan Jokowi padahal tuannya sendiri belajar ke Cina Untuk menyelesaikan masalah seperti anak sekolah Mungkin suatu saat Anis sadar diri kalau harus belajar ke Ahok dalam membenahi Jakarta Biar nggak nanggung belajarnya Habis Risma, Ahok terus ke Jokowi Namanya juga anak sekolah Begitulah kura-kura Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Sama-sama pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!